nomor 28 perhatikan gambar panjang RS adalah RS adalah ini sebelum kita menentukan RS kita tentukan panjang PR dulu dengan apa dengan rumus sinus ya rumus sinus kalau ingin mengetahui panjang PR ya caranya PR dibagi sin 120 ya sama dengan kita pakai ini ini adalah segitiga sama kaki kalau segitiga sama kaki sudut ini dan ini sama besarnya jadi 120 ini misalnya X ya 180 dikurangi 180 180 dikurangi 120 itu adalah 60 60 dibagi 2 masing-masing 30 jadi ini 30 ya 30 derajat ini sama dengan 4cm bagi sin 30 ya sin 120 bisa saya tulis ini PR sin 120 adalah 180 dikurangi 60 ya ini sama dengan 4 bagi sin 30 sin 180 dikurangi 60 ini kuadran 2 sama dengan sin 60 langsung ya jadi PR sin 60 itu adalah setengah akar 3 1 per 2 akar 3 sama dengan 4 dibagi sin 30 itu setengah nah setengah setengah jadi ini bisa corek ya jadi panjang PR adalah 4 akar 3 ini adalah 4 akar 3 dengan cara yang sama kita mencari RS ya ini sin 45 ya ini sin 45 berarti RS dibagi sin 45 sama dengan nah ini di depannya 60 ya PR ini langsung 4 akar 3 dibagi sin 60 nah sin 45 itu setengah akar 2 jadi RS dibagi setengah akar 2 sama dengan 4 akar 3 dibagi sin 60 itu setengah akar 3 ya 1 per 2 akar 3 ini akar 3 ini bisa corek dengan ini ya ini setengahnya bisa corek dengan ini maka RS sama dengan 4 akar 2 dan jawabannya adalah yang B selamat menikmati